Pemeran pria dalam video syur di Karut telah mengakui perbuatannya. Pelaku bernama Geraha Adi Sucipto ternyata sengaja merekam dan menyebarkan video tersebut. Ia sengaja menyebarkan video syur 19 detik itu agar semua orang tahu bahwa korban telah berhubungan intim dengan dia. Polisi berhasil menangkap Geraha Adi Sucipto alias AS 22 tahun. Pelaku penyebar sekaligus perekam video Asusila di Karut. AS ditangkap di Bekasi oleh tim Sancang. Dikutip dari Tribun Jabber.id, Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadi Caksono menyebut AS telah mengakui perbuatannya. Ketika konferensi pers di Mapolres Garut pada Senin 22 November, Adi mengaku telah merekam dan menyebarkan video Asusila bersama RM, korban sekaligus pemeran wanita dalam video. AS nekat melakukan hal itu karena kecewa dengan pihak keluarga korban yang akan menjodohkan RM dengan orang lain. Selain itu, AS juga mengaku bahwa penyebaran video tersebut sengaja dilakukan agar semua orang tahu korban telah melakukan hubungan intim dengannya. Wirdanto menjelaskan, RM tidak mengetahui saat video tersebut direkam oleh pelaku. Pelaku diketahui memproduksi video tersebut pada pertengahan tahun 2021 di studio foto miliknya di Banyu Resmi Garut. AS yang juga diketahui sebagai manajer RM memiliki akses ke berbagai akun media sosial korban, sehingga leluasa mengunggah video syur tersebut. RM sendiri dikenal sebagai selebgram dan juga penyanyi dangdut. Sebelumnya diberitakan, ada 4 video syur yang diunggah di akun Instagram RM. Masing-masing video berdurasi 20 detik, 11 detik, dan 2 video berdurasi 19 detik. Terima kasih. tapi mau membuat rekaman tanpa pengatangan kamu benar, jadi kalau kita ingin mereknya ke depan email, saya siapkan kalau di kecil lain orang tuanya maksudnya kamu mau menekan orang tuanya? menekan yang bikin saya nekat upload itu karena dapat kabar dari tentang orang tuanya pengen dipartikan dengan orang lain dari situ saya gila, saya upload supaya orang lain tau, saya sambut sudah melakukan video yang udah kamu nyesal, kamu udah tau, itu kan kami aplikasi orang ya? kita juga ya sekian informasi wiki update sekali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal youtube tripunews wiki ofisial terimakasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih